Kalo aku mau ngambil ini satu tank, satu tank, satu tank gitu Kita sortiran kok, ga semua dijual Hai Sampai Jam Vlog, kembali lagi sama gue, Arthur Disa Putra Ini giliran kita grebek-grebek karena udah sekian lama kita di rumah Jadi aku memutuskan pertama keluar dari rumah itu grebek ke Mas apa? Mas Noval Mas Noval dari? Siklit Jakarta Nah hari ini aku main ke Siklit Jakarta Karena kalo temen-temen yang ngikutin kontenku Itu aku pake di Mega Tank by Limas Fiberindo itu kan tadinya full Siklit Aku ada beli di temen-temen pasar Jatinegara Dan besok aku banyak hunting dimana-mana gitu kan, persiklitan Memang begitu diliat enak, makin lama makin sedikit Hari ini aku mau belajar dari pakarnya Karena disini juga tidak ada rumah-rumahannya dia Karena banyak banget penonton-penontonku Itu tempatnya gede doang, ga ada tempat ngumpetnya gitu kan Makanya habis, makanya mati Nah hari ini aku belajar sama pakarnya Pakarnya pun tidak ada batu-batuan, tidak ada tempat ngumpet gitu ya Nah jadi aku izin belajar sebelum kita mempelajari berbagai jenis dan lihat ikan-ikan unik disini Dan kebetulan Siklit Jakarta itu memproduksi Memproduksi Siklit Ya betul Jadi aku izin belajar dulu Kita akan lah pertama kali lihat langsung tank disini Display tank ya dibilang ya mas? Ya ini display Nah ini display tanknya Kok tidak banyak batu-batuan untuk sikrit-sikrit ini ngumpet mas? Sebenarnya ga ada batu-batu itu kan Kita itu lebih pengen lihat ikannya kok Oke siap Dibanding lihat Batu Batunya apa settingannya gitu Siap Jadi orang itu Jangan terlalu terpaku sama yang namanya settingan-settingan gitu sih kok Cuman memang settingan itu bagus kok ya Mempercantik si tampilan akwariumnya kok ya Cuman beberapa sikit itu Habitannya itu memang ada yang dominan di batu Ada yang dominan ga di batu Nah nanti Kalau kita misalnya banyak yang batu itu Ikan-ikan yang ga dominan di batu itu Justru kalah sama yang Mereka habitannya dominan di batu tuh Jadi mending Sedikit aja Si ornamennya itu Oke oke Nah jadi Aku agak Menarik kesimpulan bahwa Lebih bagus ada sekalian atau ga ada sekalian Iya betul Kalaupun ada ga usah banyak banyak sih tuh Nah kayak ini aja nih Oh aku punya udah telanjung ada tuh Aku punya udah telanjung ada batu-batu-batu Memang makin lama makin sedikit aku punya Iya iya Nah menanggulannya tuh gimana tuh biasa yang emas Kalau mau di rescape sih kok Jadi misalnya memang si Aku Antoni mau tetap ada batu Siap Setiap abis WC itu Posisi batunya dipindah Tapi untuk batu-batu yang besar aja kok Oh Supaya Mereka itu nanti ga Misalnya nih Dragon Bart ini Nyarangnya di batu yang disini Siap Otomatis kan kalau nanti abis di WC Pindah batu Dia lupa nih kok Oh sarang gua dimana nih Gitu jadi Jadi dia ga galak lagi Tapi nanti Lama-lama ya nanti ada satu lagi yang galak Gitu sih Bihanya kayak gitu Jadi kalau memang mengaksa Ada batu Masalahin nanti Beberapa batu yang di kuning sama yang sedikit Dipindah-pindah aja kok Discape lah itulahnya Ngacak teritorialnya Iya betul Oh aku gak pernah ngacak-ngacak sih Karena batunya gede banget Gitu kan Oke oke aku baru tau Nah kalau yang makin lama makin sedikit itu Itu karena memang persaingan Karena dibully Atau gimana tuh biasanya Biasanya Dibully iya sih kok Nomor satu kok Pertama tadi kan Ada satu yang kayak Draganblad galak nih Nah si Red Plus ini Karakternya ini Gak terlalu galak nih kok Oke Dia masuk ke dalam Si apa Sarang Selas laba tuh gitu Ditungguin terus nih sama si Draganblad Akhirnya mati kelaparan Mati ketakutan Drop ke mental Akhirnya Jadi penyakit Nah dari ikan mati itu Jadi penyakit nanti Yang lain-lain ini Sakit Drop lagi mentalnya Kalah lagi sama yang paling galak gitu kok Oke oke Siap siap Aku baru tau Sama itu juga kok Kalau bisa Dari kecil bareng-bareng kok Jadi jangan beli gede Jangan beli Boleh sih beli gede Tapi kalau bisa Langsung banyak sekalian gitu kok Oh jadi Datang rame-rame gitu Iya rame-rame Udah Bareng-bareng gitu Oke Nah kalau misalkan Mau mulai gabung tuh Berarti mulai main dari 7-8 cm itu udah ideal 7-8 cm 7-8 cm udah ideal Nah kita lihat di bawah temen-temen Disini juga sama sekali Tidak ada batu Tidak ada batu Tapi cenderung ikannya lebih Rapi gitu kan Lebih kalem Jadi mereka tuh Kalau gak ada batu ya Lebih kayak Ya udah Malah yang bareng-bareng aja kok Malah aku kemarin tuh sempat belajar Dari temen-temen pemain siklet juga gitu ya Memang setiap orang punya cara Dan punya pemahaman yang beda-beda Tapi kemarin itu aku sempat dikasih tau bahwa Kalau mau main siklet Kalau mau padat-padat sekalian gitu Betul kok Oh oke Jadi memang bagusnya padat-padat sekalian kok Pertama dia jadi tracet bagus kok karena rame kan kok Oke Pertua memperkurang si karakter galaknya itu kok Karena biasanya kalau aquarium satu meter cuma di sisi puluh atau dua puluh ekor Oke Banyak yang apa ya Ditambah tadi settingannya banyak kok Ya itu tuh udah perang tuh Udah perang antar teritorial loh Iya itu udah pasti perang gitu Oke Nah jadi Ya temen-temen juga pernah komen Wah makin lama makin lama sikletnya makin habis gitu kan Aku juga merasakan Jadi memang tahap belajar sih ya mas ya Karena itu tantangan terbesar dalam memelihara siklet Betul kok Kita juga dulu kayak gitu kok Oh gitu awal-awalnya Karena siklet itu memang begitu kita lihat begini nih beragam apa segala macam Bener-bener napsuin ya Tapi ada tantangannya loh Supaya kita bener-bener bisa melihara long lace Iya betul Salah satunya memahami dulu bagaimana kita buat tanknya Setupnya Nah kemudian kalau untuk menjaga warna dan segala macam selain pakan nih mas Oh Dalam melakukan water change ataupun pemeliharaan air itu biasanya dilakukan seperti apa nih Aku lihat disini bagus-bagus banget kan Kalau disini kita lebih ke rajin ganti air sih kok Rajin ganti airnya itu dalam siklus berapa lama? Kita seminggu dua kali Seminggu dua kali ya Seminggu dua kali hampir 75% Supaya? Warnanya itu nggak terlalu turun Oke Sama biasanya kan kualitas air juga pengaruhkan Kalau kualitas airnya kurang bagus Otomatis si warna siket ini cenderung ngedrop Oke Jadi kalau kita ganti air Ikan siket ini jadi kayak apa ya Perform banget ya Perform banget lah Birahi gitu Jadi istilahnya birahi Birahi itu maksudnya Dia benar-benar ngeluarin warnanya banget Oke Karena memang pada saat ikan-ikan lagi mau kawin Dia kan menarik pasangannya dari keindahan karakter tubuhnya ya Nah ini kebetulan baru dikuras nih kok Makanya warnanya agak cerah-cerah Naik banget gitu Oke 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 Nah ini cenderung aku lihat malah kucuran airnya disemplungin ke dalam Iya Siket ini sebenarnya suka arus atau enggak sih? Sebenarnya suka arus sih kok Cuma kita karena disini Pertama listrik ya kok Kita banyak aquarium Jadi kita nggak pakai workmaker sih kok Oke Jadi apa adanya aja sih kok Oh jadi kucuran juga Dia suka yang kencang juga nggak masalah Nggak masalah kok Jadi semakin banyak oksigen terlalu dalam aquarium Semakin bagus sih kok Cuma disini kita konsepinnya Nggak usah ribet-ribet kok Mereka siket gitu kok Oke Jadi kalau orang gua sini yang mau belajar Gimana sih masiket Yaudah cukup situl kayak gini aja Nggak usah pakai workmaker Nggak usah pakai Apa dibentuk-bentuk arus lah kok Istilahnya kayak gitu Oh gitu Jadi cukup tokio terbiasa Jatuh udah Selesai cukup kok Udah begini aja hidup gitu ya Udah gitu Gini hidup Biar nanti kan takutnya orang kan Kalau mau mulai siket tuh Nanti Oh ini harus gini Harus pakai ini loh Harus pakai ini lah Nah itu kan ribet kok Jadi mereka berpikir Wah mahal juga nih masiket Ribet juga nih Jadi kan akhirnya nggak miara siket kan Jadi kalau kesini Oh iya gini doang nih aman Gini aja hidup ya Gitu hidup Aku kesini begitu masuk aja Langsung semangat lagi Biarpun beberapa bayak yang kosong Apa yang jadi kosong di rumah Iya Nah Di sini banyak bud jenis-jenisnya nih Dan warnanya bagus-bagus Boleh dijelasin nggak sih mas Yang bener-bener ikonnya Secret Jakarta tuh Kalau di sini kita The best-nya yang Firefish nih Ini Firefish Sebenernya Firefish sama Dragon Bud Sama kok Cuman biarannya kalau di Indo itu Dragon Bud lebih ke warna pink Oh Atau di bawah warna pink Nah kalau Firefish itu Untuk kontras Untuk warna yang merah-merah Merah banget gitu Kayak begini Iya Nah ini kita Lainnya line impor nih kebetulan Jadi induknya itu dari impor Jadi beda gen sama yang lokal-lokal Oh jadi memang Ini F1 yang impor Iya Wow Oke oke Nah ini Nah ini juga ada BNC Ini kok yang kuning nih BNC Iya BNC Keren banget sih Terus kita ada jenis yang Kebetulan kita baru develop kok Oke Iya kan kalau Mararock itu Biru ada sulfurnya kok Betul Nah kita punya yang OB-nya Wow OB Mararock Nah ini baru di sini doang nih Waktu pameran tapi kayaknya udah dibawa ya Belum Belum Ini baru banget jadi di tahun Oh J-Rock ya Oh itu J-Rock J-Rock Oke 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 Nah kalau ini Mararock Ini Mararock nya Iya tapi versi OB Oh versi OB Iya Ya jadi itu Aku waktu di pameran tuh Sudah sempat beli-beli Di bootnya Cyclean Jakarta Oh iya kok Makanya ada Z-Rock Habis itu ada short body-short body Yang seperti di atas ini nih temen-temen Iya Ini dia Ini ternyata aku lihat indukannya keren banget Ternyata ini indukannya mana ya Oh ini tuh Indukannya Wuh bener-bener short body banget Buntal buat balon Ada juga yang albinonya tuh Iya itu Albinonya Nah ini apa ini aku jangan lihat nih Mas Itu fosok kok Fosorokromis Rosratus Dia bisa lebih gede lagi Bisa gede Terakhir kita indukannya dari Iya di kurang 30 cm-an lah Wow Matinya tuh karena digabung Peacock bus Takut lompat Peacock bus Iya Jadi dia kalau di albinya Mereka memang predator kok Oke Cocok nih kalau Ada yang demen mea peacock bus Tapi pengen mea secretnya bisa digabung nih Yang kayak gini-gini Oh yang kayak gini-gini Yang predator Ini ada yang panjang nih Tamstokromis ke realis juga bisa digabung Nah karena Peacock busnya Dominang ke ijo Dominang ke biru-biru-biru Iya Gitu-gitu Wah ini bisa jadi Tengwana warni Kalau dipadu padankan ya Keren-keren Nah kita mau lihat Mulai dari tempat produksinya Secret Jakarta Oke Boleh izin mas? Boleh ayo Nah sahabatnya vlog Jadi kita sudah di lantai berapa ini mas? Lantai 2 Lantai 2 nih Kita bisa melihat Pemandangan sekitar Kota Jakarta Iya Kenapa namanya Secret Jakarta Karena kalau ngeliat Secret Sama ngeliat Kota Jakarta Oh gini Itu dimulainya? Iya Bukan ngeliat ke kamar tetangga itu mas? Iya Nah jadi ini tempat Mengembang biakan Cichlid di sini? Iya Breeding dan Raising sih kok Pembesaran Oke Nah breedingnya biasa di mana tuh? Di sana kok Oke yuk Kita lihat yuk Sudah sembari belajar Bojok Secara lengkap Karena biasa breeding gue tuh breeding hoki Oh gitu Tiba-tiba ada muncul yang akan dibatu Nah itu biasanya bisa tuh Kalau ini yang benar-benar di breeding Ini benar-benar di breeding Iya Nah kalau di breeding seperti ini Berarti susunannya gimana nih biasanya mas? Kalau idealnya itu di 1 banding 5 kok Kayak ini nih kok OB Peacock 1 banding 5 Itu udah ideal kok 5 Betina Betina 1 jantan Oh ini yellow Ini OB yellow OB yellow Ini Betinya OB semua Ada 1 yang bensi Oh Nanti di belakang Baru banget ngemut itu Oh itu ya? Iya tuh mulutnya agak penuh Oke Nah jadi kalau kayak begini Jantannya 1, 5 betina Berarti biasanya gimana tuh? Ditunggu berapa lama kah atau? Kalau dari awal kawin Oke Misalnya kita lihat di hari Senin Di tanggal 1 misalnya kok Berarti nanti di tanggal 10 itu Kita udah harus panen tuh Udah harus dikeluarin? Iya Mau nggak mau mesti pencet? Iya Masih ada ek-yoknya atau nggak Itu kita harus keluarin Kenapa? Soalnya nanti biasanya Masa apa ya Masa inkubasi diputnya gitu Di umur-umur 2 minggu Itu nanti dia kawin lagi kok Jadi mau nggak mau harus diambil Oh Pematangan telurnya ya Jadi kadang suka ilang Nanti begitu dikeluarin dari mulutnya itu Masih berbentuk telur atau udah jadi anakan? Biasanya kalau 10 hari itu Dia udah jadi anakan tapi masih ada kantung telurnya Masih ada ek-yoknya Oh Oke Tapi kayak begini resiko mereka saling bully itu besar nggak sih? Enggak sih kok Enggak ya Enggak Karena si batinnya cenderung fokus ngurus anak di mulut Si jantan khusus? Kawin aja Ciri jantan yang bagus itu yang banyak ekspotnya kok Ekspot itu di analfit dia ada titik-titik Ini nggak ada sih Biasanya ada tuh kok Oh itu tuh Iya dia ada spot-spot gitu di bawah Nah itu namanya ekspot Kenapa namanya ekspot? Jadi masa kawin itu nanti si batinnya tuh gigit-gigit si analfit tuh kok Nanti si jantan terangseng buat ngeluarin si sperma-nya Si jantan nyemput sperma Si betina akan masukin si sperma itu ke dalam mulutnya Jadi masak Hamsot Hamsot Wow Jadi masa pembuatan itu ada di mulut kok Oke Kita cukup membayangkan itu Kita tinggal menikmati ini Nah ini unik banget Ini OB albino kok Oke Ini baru masuk Indo nih Kemudian kita lagi buat juga Ini? Iya Ini OB normalnya non albino Oke Ini albinonya Oh kita ambil gen jantannya? Iya betul kok Sebetulnya harusnya carinya yang albino juga kok Betilannya? Iya cuman karena mahal dan susah nyarinya Ya kita mau gak mau kawin sama yang ada aja di farm nih Jadi yang albino biasa sama yang OB-nya Oke Super-super keluar genetik OB-nya Ini belum banyak di Jakarta? Belum banyak Kita kemarin nge-breed beberapa kali gak keluar sama sekali Oh Susah Jadi biasanya kalo ikan-ikan kayak gini tuh kok Bukan dari gennya kok Jadi memang koki-koki aja Oh Berarti memang gak ada gen jantan bawa lebih besar? Enggak, gak bisa Karena ini tuh gak ditemukan di alam tuh Oh Ini hasil penyempurnaan dari breeder-breeder? Iya betul Pokoknya kayak OB Pico Oke Kayak Red Dragon tuh Dragon Blood Vervis Terus Red Rubin, Red Yerma, Red Eureka Itu dia gak ada di alam Oh Mereka tuh hasil mutasi dan hasil buatan Ijin boleh tanya gak sih mas? Iya Kalo yang belum ada begini berusaha mengadakan dan berusaha mendevelop sebuah gen baru di perhobian ini Iya pak Mahal gak sih? Kalo dapet yang bener-bener orang suka dan jarang harganya lumayan malah sih Bisa puluhan? Enggak, sampe sepuluhan Ini aja kita kemarin ada yang nalaman di angka 1 juta Oke Jadi mereka ini sebenernya gak terlalu mahal sih kok Iya Di angka, iya sejutaan sih kok Nah jadi memang masih enak banget buat dimainin ya Iya betul Karena strain-strain yang langka, strain yang susah pun masih terjangkau Iya betul Karena anak sikit Afrika itu tuh yang terlamat dari Mawawi, dia ada dua kok nanti kok Dua ini kok apa, dua jalur lah istilahnya Ada jalur yang memang mereka demen sama yang pure-pure dan langka-langka Oke Ada satu jalur yang mereka demennya yang kayak gini-gini High break Iya Gitu kok Begitu liat langsung air catching banget sih Nah ini juga yang di bawah ada juga nih kok Ini Frieri Albino Kan biar Frieri itu kan dominan biru ya kok Oke Ini kita yang albino kok Oke Ini kita lagi cross sama Frieri Sunburst Frieri Snow Oh Iya, jadi dua jenis Frieri ini kita lagi coba tabrak nih Kita berharap dapat yang bagus lah Biasanya dicoba dengan strain-strain lain atau dengan strain lain Itu biasanya pernah dapat hasil yang kurang memuaskan gak sih mas? Biasanya banyak kok Jadi sulit dijual atau jadi Biasanya itu kan karena dominan siklet di Dominan siklet itu karanya biru ya kok Oke Kita kadang suka nyilang-nyilang Hasilnya biru Bingung jualnya apa Orang mau punya yang warna biru udah banyak Dari Frieri dari red class Jadi kita ya udah lah ini gagal udah Gak usah Kita catat nih berarti Oh yang ini sama yang ini gak bisa Gitu Besok kita bikin lagi Oh udah blacklist ya Makanya hybrid-hybrid sikit itu yang bagus tuh yang di warna merah di warna kuning Betul Pertama ini nih ada di belakang panton nih ada Golden Golden nih Oh itu golden banget ya Golden juga masih susah sih kok Nge-developnya Karena nanti dia akan keluar yang jenis saffron Saffron itu dia lebih orange Oh Jadi Susah deh Dapat golden Makanya golden masih agak mahal Golden masih agak mahal Masih agak mahal Gitu temen-temen Wah ini seru banget Main-main disini Ini Ada yang jenis Lumayan langka juga Baru Baru 2 tahun terakhir masuk Indo Cuman kita lagi coba untuk rawinin Ini ada Aulonokara Husseri Aulonokara Husseri Husseri Midnight Peacock Nah izin Kalo misalkan Masnya lagi melakukan Pemijahan seperti ini Seperti ada aku gini Dia nggak terganggu nggak sih? Nggak sih Sama sekali nggak Kalo kita lalu lalang Atau apa Dia cenderung kuat Cenderung bodo amat lah Bodo amat Emang nggak tau malu ya Kadang kalo lagi hoknya Kita lagi nongkrong Lagi ngobrol-ngobrol Di depan kita kalin aja coba Oh iya? Malah pamer nih Ini anakannya mas Ini anakannya Ini Petro Tilapia Citiba Nah kalo bilang farm Bilang aquatic ya Mesti ada anakan Ya kan? Jangan baru punya beberapa indukan Udah jadi farm Anakannya itu begitu di konten Nggak nggak ada Nah ini farm nih Bener nih farm nih Anakannya banyak Pernah nggak sih Menang hasil Oh ini banyak banget nih Nah iya tuh yang Albino Peacock Albino Peacock tuh Waduh Nenaknya beli resiklit nih tuh Kalo gitu di Mansing-mansing langsung datang Kalo punya kolom Taruh anakan yang banyak Bisa buat trafi kaki gitu Tapi kalo misalkan kalo di Tenggu Bisa berantem lagi nggak ya? Kalo dari kecil Bareng-bareng sebenernya nggak Berarti aku harus Ulang semua tuh Tenggu Angkatin semua Iya riskate ulang Riskate ulang Riskate ulang Nampak ada batu-batu Tetep mau ada batu Ya nanti Ditinggal Setiap WC tuh tinggal dipindah Di riskate terus deh Kayak gitu Nah kalo kayak Masih kayak begini-beginian Dijual di harga berang sih mah Kita kalo ya Kalo ke end user Itu sekitar 75 ribu kok 75 ribu Karena tadi Dia masih landing for Grade-grade-nya ya Iya Masih bagus Kita sortiran kok nggak semua dijual Oh gitu Jadi dari yang segini banyaknya Ini paling yang kita jual 20 atau 30 ekor kok Sisanya? Sisanya betina Biasanya sama kurang bagus Oh betina sama kurang bagus Iya kita sama jual betina Oh Kita jual yang bener-bener bagus Kadang aku dapetnya betina Itu tadi kok Kalo aku mau ngambil Ini satu tank Satu tank Satu tank gitu Biasanya ini satu tank gitu Buat taro di megatang kan Kalo nggak nggak penuh-penuh kan Cape juga ya Biasanya sih kalo Kalo borongan kayak gitu Kita harus liat ID ikannya dulu kok Oh mesti liat Pattern apa Si Strain-strainnya masing-masing ya Cuman biasanya Haram sih kok Kalo beli sikit Kayak kecil-kecil kayak gini kok Oh haram ya Haram pertama Takutnya gedenya nggak bagus Oh Kebanyakan cewek jadi warnanya nggak keluar Iya Walaupun nanti ada pelet warna kan tuh Pelet warna itu sebenernya fungsinya tetep Mewarnain Tapi nanti kodrat si wanitanya ini Si female-female ini Dia akan turun warnanya Akan drop Walaupun kecilnya Bagus Oh iya tomboy keluar warna Kalo memang dia betina Dia akan drop gosong Makanya banyak orang kan yang suka nanya-nanya Mas kok ikan saya gosong Ikan saya gosong Itu biasanya karena memang mereka betina Betina itu nggak ada warnanya Sekalipun ada warnanya Pasti drop warnanya Iya waktu itu aku punya Apa itu Hongi itu udah bagus banget Tiba-tiba drop Pertama dia mentalnya ngedrop Sama memang dia punya betina Ya itu tadi Nggak bisa diprediksi kok Makanya harus bener-bener beli yang jantan Oh Itu fix jantan Fix jantan gitu ya Nanti biasanya kan Ini kita non-hormon nih Non pelet warna Nanti keluar sendiri kok Bagus-bagus Yang bagus-bagus nanti baru pilih Terus sortir satu Keluar lagi kok Sortir satu Sortir satu Terus sampai habis Ya mas ini ngumpul-kumpulin dulu Nanti ada buat megateng Ada buat di galeri ya kan Nah ini kayak gini kita udah sortir nih Oh ini udah sortir Jadi biasanya Ini contoh sih Biasanya kalo Kode kecil gimana sih warnanya Ya gini kita udah cocokin lah Tinggal pindah aquarium Udah deh Tinggal nikmatin aja Oke Kebetulan kita lagi banyak Baby-baby-an Baby-baby-an ya Banyak baby-an ya Banyak baby Teng-teng itu Mempengaruhi dalam melakukan pertumbuhan terhadap si ukuran Iya Ya hampir semua ikan itu Kalau mereka dari kecil di tempat yang Besar Mereka akan cenderung bosen kayaknya kok Jadi pertumbuhan itu Kayak terhambat gitu Makanya kan Kita harus sering pindah-pindah kok Siap-siap Kadang disini nih lama gedenya Pindah kesini Eh Cepet Iya langsung cepet gedenya Ikan itu punya kayak Boringnya gitu kok Kayak kita lah Pengen liburan Jalan-jalan dong mas Hahaha Kadang jangan-jangan kok Setempat bayar Hahaha Nah Yang di sebelah-sebelah sini Untuk apa ini mas? Kalau ini Sebagian ada indukan-indukan Sama ini beberapa American Secret sih kok Oh indukan tetep Pemijahannya Kalau yang besar-besar di kolam Di kolam Lebih Enak Kalau yang kecil-kecil Sebenarnya tetep bagus di aquarium sih kok Karena kita bisa mantau dari sampingan kok Kalau di kolam itu Kadang walaupun kondisinya masih telur Kita angkat kita cek Kita lepas Ilang telurnya Kadang gitu stres Dimakanin balik Iya dimakanin balik Jadi kadang bagusnya di aquarium Ada kita punya General Albino General Albino tuh yang mana? Ada di pojok Ayo kok kalau mau naik Aman Kita serap sekalian Biar teman-teman lihat Gak masalah tuh mas Gak masalah Belum naiknya udah jatuh tuh Gak apa-apa Aman gak teman-teman Oke Ini kebetulan kita sampai sekarang Udah hampir setengah tahun Gak bisa-bisa kok Susah Yang ini tuh di kolam Oh ini yang sempet Happening di grup ya Di forum ya Ini dia Asli Asli General Albino Bukan yang crossingan sama Dragonblood Albino Uh Asli Ini yang heboh kan? Iya Di forum kan? Iya di forum yang itu Yang vlog Banyak yang nawar Iya kan? Aku ada ikutin Nah ini asli General Albino kok Karena kebanyakan kalau yang di lokal itu Mereka crossingan Jadi dulunya itu crossingan sama Dragonblood Albino Oke Nah sampai sekarang itu diterusin Gitu Oh Jadi bentuknya itu agak kurang Apa ya kalau General itu harus mancung kan? Iya Yang lokal itu kurang mancung Oke Cuman kalau untuk warna ya masih bagus juga sih kok Untuk warnanya Untuk warna masih bagus juga kok Oke Kita juga punya yang Ya sebenernya di Indo juga udah banyak Tapi sempat hilang Ini kita punya yang dari Kongo Kongo? Iya Seteatocronus casuarius Dia bullhead cichlid Atau lionhead cichlid Bullhead atau lionhead Iya Sebentar kok Ikannya masih kecil Nah ini coba kita mau breeding sih kalau rencana Ini sempat hilang jadi Banyak yang nanya juga kok Jadi Nah dia palanya jendong kayak frontosa gitu Iya Kayak gobi Dia lebih kayak gobi gitu Oke Nah Dia asal jadi Kongo Dan ini sebenernya kalau istimewanya tuh Dia itu nggak bisa Apa ya Pendiam gua kok Jadi kalau punya settingan-settingan yang Kayak gua-gua Nah dia cocok nih Untuk yang Dia bakal di dalam Cocok nih kalau yang demen settingannya Banyak batu Oke Karena nanti sih kita banyak beberapa Jenis kan memang ada yang dominan di batu Ada yang demen nggak di batu Oh Nah kalau ini memang dia akhirnya di batu Sungai-sungai di Kongo sih dia Keren 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 Nengkep banget berarti Sejauh ini udah punya berapa strain nih mas Total Belum banyak sih kok Kurang lebih dua belas atau tiga belasan lah Wah Kita di bawah juga ada yang belum mau ri marble kok Oh Nanti coba mau kita kembangkan Mau dikembangkan? Iya Karena nggak cukup sampai disini nih sahabat jemblok Di bawah tuh ada galerinya Hehehe Secret Jakarta ya mas Iya Baru banget ya Baru dibuat untuk tempat show ya Ini satu lagi kok Oke Gimana? Parrot Secret yang asli Ini di bawah Oh di bawah Iya True Parrot True Parrot True Parrot Oke Dia asli secret Nah ini cocok nih kalau temen-temen yang pemain-pemain predator Siap Ini untuk tank mat-tank matnya bagus Oh ini Tapi tipe jahil nggak dia mas? Ya kurang lebih sama kayak Oscar Oh sama kayak Oscar Kalau lapar baru jahil Iya Tapi dia nggak terlalu jahil banget Oh Nanti besarnya warnanya hijau Warnanya hijau banget Iya Kan jarang tuh Ya ada pick up bus yang kuning hijau Nah ini bener-bener hijau nih Kalau temen-temen punya tank Oscar Ada merah ada hitam ada kuning Nah ini hijaunya nih Oke keren nih tuh Ada lagi kan? Iya Setiap kali nonton ada aja tuh Ini ada biopagus Lihat Saferrum Lihat Saferrum Lihat Saferrum Keren keren Kita izin lihat ke Bawah Tempat show nya Siap Oke ini tempat produksi nya Nah sahabat jemplok Nah ini dia Tempat baru yang masih Kinjis-kinjis ya Masih seger Masih seger banget Masih enak banget dilihat Wow Nah ini Anakan-anakan Hasil dari atas Secret Jakarta Iya Lihat di bawah tuh semuanya Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Wah keren dah Ini bisa betah banget Lihat ini warna-warni Warna-warni begini ya Iya loh Cuman kalau disini warnanya Gak terlalu up kok Kenapa? Kenapa? Karena biar nanti Temen-temen aja yang Terusin warnanya Oh gitu Kadang kalau dari sini Warna udah up Kalau mereka gak bisa Terusin Maledro Nanti ada Timbul kekecewaan atau gini Nah Jadi mending kita Kita menyediakan bahan Tapi dengan kualitas yang Bagus Ya contohnya paling gak Nanti bisa mengikutinya Kayak di depan loh gitu ya Oke oke Ini ada yang unik juga nih kok Apa? Tapi short body Memang gak sempurna sih Gak perfect short bodynya Punuknya ya Iya Gak pake short body banget ya Abis itu Nah ini kok Yang langka nih kok Oke Kita tokara mori Tapi dia marble Kalau biasa lokal dia polos Yang ini marble Ini yang marble Iya Kebetulan baru disini Yang punya Dan kita akan nge-develop lagi Biar banyak nanti di pasaran Nanti mau di Silang sama apa dia? Rencana mau coba sama yang normal dulu kok Oke Sama yang bukan marble Syukur-syukur dia dapat nanti yang marble Marblenya Nanti dari situ kita sortir Anakan yang normal kita buang Kita gak jual Kita mau makan Nanti kita fokus ke yang marblenya Oh Sampai nanti banyak Dan Ya genetiknya kuat Sampai genetik kuat Karena menguatkan genetik itu Mesti sampai F3 ke atas ya katanya Harus benar-benar terus di fokusin Sampai benar-benar mateng Gen ya Nah ini masih pada kosong-kosong Masih kosong kok Hehehe Masih running nih Oh ini masih running Baru seminggu ini sih kok Oh kalau yang kayak gini-gini terus Bawahnya cuma kayak gravel gitu doang Gravel aja iya Nah teman-teman juga kalau misalnya tempatnya kecil nih Anggep ini 4.40 Ya Oke Kalau mau biara sikit yang kecil-kecil bisa sih Dengan filter yang kayak gini Lebih Simpel loh Jadi Tinggal kasih gua-guaan atau pintapnya Oh oke Begituan ya Habis itu teman-teman udah bisa memelihakkan ikan dengan Nyaman, enak, tengkrongin, ngopi ya kan Karena sikit itu banyak kok Ada yang dwarf Ada yang giant-giant Oke Jadi nanti tinggal sesuaiin tempatnya aja Sama banyak nanya aja sih kok gitu Banyak kok di forum-forum juga yang Udah banyak yang ngerti kok Di forum-forum ya Teman-teman juga udah banyak tau Nanti kalau yang gak ngerti tinggal tanya-tanya disitu aja Pasti dijawab kok Atau enggak bisa langsung ke Bisa boleh Ke Sikir Jakarta Karena kadang kalau di forum itu ada yang lebih pandai Kadang suka membuli yang kurang Biasanya gitu kok Biasanya ilmunya Ilmunya belum banyak tapi Ya gitu deh Iya kan Jadi biar lebih aman mental belum Jangan kena Langsung ke yang orang depan Karena aku juga Mau nanya Kalau langsung nanya Mengenai permasalahan yang aku hadapi Langsung ke Sikir Jakarta Supaya Kita lebih bisa terarah lah Kalau kita tanya ke lebih Luas banget Memang sharing bagus Tapi kadang kan ada orang yang Bisa bener-bener pure membantu Ada yang menyesatkan Iya Kadang juga ilmu kita itu beda-beda kok Nah itu tapi kita bingung Wah disini bedanya gini Disini bedanya gini Disini bedanya gini Gitu Ini kan fokus satu ya Atau ambil yang bener-bener Masukkan terbanyak Lebih gampang tuh ilmu kayak gitu Untuk diterapkan Oke kalau gitu Nah kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya Atau ada yang mau melakukan Penjualannya tuh biasa dimana tuh mas Kita lebih dominan di Instagram sih Di Instagram Di Instagram Oke Di Secret Jakarta Secret Jakarta Abis itu Sama di WhatsApp paling Di WhatsApp Nanti aku izin cantumin Oh siap Semuanya supaya teman-teman bisa melanjutkan Apa yang perlu dilanjutkan dari konten ini Siap siap Oke Sekali lagi makasih banyak mas Siap Waktunya Terima kasih Sudah berkenan kita kunjung-unjung kesini Jadi gitu teman-teman Konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog Dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang nonton kita Oke Selamat menikmati Sampai ketemu lagi video selanjutnya Bye